Tidak seperti artis kebanyakan, Ruben Onsu memilih untuk tidak mengambil job di tahun baru. Ia dan keluarganya akan berlibur ke Itali. Ditanya mengapa memilih Itali sebagai destinasi liburan, Ruben pun menjelaskan. Perayaan Natal dan tahun baru tahun ini tentu saja akan sedikit berbeda bagi Ruben Onsu dan keluarga. Pasalnya ini akan jadi perayaan pertama bersama dengan veteran Petu. Ruben ingin perayaan Natal lebih sakral dan dihabiskan bersama keluarga dan anak-anak. Buat saya gini, perayaan Natal ini sempat dengan pribadi buat kami. Jadi saya ingin lebih sakral lagi bersama keluarga yang bisa berhormat. Nah, saya ingin masih penerka-penerka veteran ini sejauh apa dia mengerti tentang Natal. Dan kalau kalian, Natal itu dia masih mengerti tentang kado Natal. Tapi veteran ini sama sekali tidak ada keseluruhan tentang kado Natal. Saya pernah bilang, aduh Natal pakai baju apa ya? Jawabannya sama persis dengan apa yang saya selalu ucapin. Dan itu dia, saya yakin dia nggak pernah tahu. Karena saya jawabannya, ya saya enggak Natal juga selalu beli baju. Jadi tidak ada kesiapan untuk saya beli baju baru. Ditanya soal perayaan Natal yang dilakukan veteran Petok sebelumnya, Ruben Onsu mengaku tak ingin menengok masa lalu putranya. Meskipun demikian, Ruben Onsu menyebut ternyata veteran Petok kerap mengingat masa lalunya. Saya tidak pernah mau menengok masa lalunya, mas. Karena buat saya, dari veteran sendiri ini banyak yang harus saya benahi. Jadi saya tidak mengorek. Tapi, ada beberapa part yang ketika melihat satu benda, itu dia bisa ngerocok sepanjang sekali tentang seorang. Dan saya hanya menjadi pendengar saja. Tidak boleh menanyakan lebih detail, karena saya tidak tahu tentang benda itu. Apakah dia sensitif, apakah dia bangga, atau apakah dia seperti itu. Karena saya lebih sukanya ke masa depannya yang dia. Jadi kalau masa lalunya buat saya, ya itu masa lalunya. Karena masa lalunya. Ruben Onsu mengaku sampai saat ini masih mempelajari karakter anaknya. Ruben Onsu juga mengatakan bahwa setiap anaknya memiliki psikolog. Dan dirinya sendiri dibantu oleh psikolog untuk memahami karakter anaknya. Terutama veteran Petok yang kini sudah berusia 14 tahun. Jadi pempelajari, ya pasti pempelajari. Sampai sekarang ini kan saya juga, veteran, anak-anak saya, dan semuanya itu kan masing-masing kita menjadi psikolog. Jadi, tidak hanya saya, saya juga dibantu sama psikolog. Karena setiap anak, setiap anak saya itu pasti punya psikolog. Dan veteran juga ada psikolog. Kenapa kayak gitu? Saya untuk mengenal karakter anak ini lebih jauh seperti anak-anak. Apalagi, saya mendapatkan anak usia 14 tahun. Jadi saya tidak boleh salah ucap, salah perkataan, atau salah menjawab pertanyaan yang dia. Jadi, saya pun sudah dibahaskan sama psikolog. Ketika saya mendapatkan pertanyaan ini, apa yang harus saya jawabkan? Memang patut diacungi jempol perhatian yang diberikan Ruben Onsu dan Sarwenda kepada anak-anaknya. Semoga keluarga Ruben selalu akur dan dilimpahi kebahagiaan.